Mending kalian ambil RF Admiral Kuzetov daripada kalian ambil USS Nemis Kenapa saya bisa bilang begitu? Simak video ini sampai habis Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Viksay di dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja teman-teman ya Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen nunjukin salah satu kapal yang cukup rekomendasi di tier 2 Yaitu kapal Indu namanya RF Admiral Kuzetov ya Nah disini sebelum saya ngasih tau alasannya kenapa RF Admiral Kuzetov ini tuh sangatlah worth it banget untuk dibeli di tier 2 Daripada USS Nemis, kita langsung aja cobain gameplaynya yang satu ini di mode online ya Let's go Oke teman-teman, langsung aja kita cobain main mode online ya Oke langsung aja disini kita ada di dalam gamenya ya Dan disini kita main mode online, lihat dulu lawannya Eh kita open map dulu deh Pop map dulu Menggunakan pesawat tempur kita, lihat dulu lawannya Disini ada sandung 2 Ada J.S. Kurama Atore nya disini kita harusnya ngelock kapal induknya dulu ya Tapi kita cari-cari yang lembek-lembik dulu aja deh Mantap, kita coba pake pesawat tempur kita Kita lock sandung dulu kali ya Gimana nih Kalau di tier 2 enaknya tuh yang di lock itu kapal-kapal yang lembek-lembik dulu guys Ini aja deh Aduh Gue nyarinya kapal-kapal lembek-lembik, gue suka ngelock yang lembek-lembik dulu guys Biar remoder dulu cuy Oke nice Oke balik dulu, balik dulu Balik dulu guys Disini kita di lock ya Aduh, susah guys Kita di lock guys Kita di lock Bentar-bentar Kita tungguin pesawat kita balik Sandung nya ngeflare ya Santai-santai Kita bisa menang kok ini Main di tier 2 itu sangatlah mudah sekali temen-temen Gak terlalu susah-susah lah lawannya Easy, easy bro, easy Ini kita lock kapal induk dulu deh Let's go Wah gak bisa, ini harusnya di lock Ini dulu sih Yaudah sandung, 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 sandung Gak bisa Wah, kita di lock temen-temen Nice Modarin nih co, modarin nih co Oke, dapat kill 1 guys Kill 1 kita guys Balik, balik, balik bang, balik bang Nah, aduh, kena flare dong Ini yang saya suka dari kapal ini Karena ada rudalnya cuy Jadi kalau kita kehabisan pesawat serbu Kita masih bisa menggunakan rudal Pokoknya begitulah Ada peluncuk granatnya Oke C'mon guys, c'mon Waduh, riskinya nge-lock kita co Eh, 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 eh Hop, hop, santai, santai Masih bisa menang guys Wow, 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 wow Kita di lock abis-abisan Santai, santai Masih bisa bertahan, slow Santai aja guys Nice Ah, kita juga banyak temen-temen Santai aja Nice Oke, mantap, mantap, mantap Walaupun, apa ya Darah dari kapal ini Gak cukup gede Tapi masih worth it Masih OP gitu maksudnya Ini modar ini Kill 2 kita kayaknya guys Yo, kill 2 Yo Oke, kill berapa tuh Yah, kill 1 doang Tapi lihat damage kita temen-temen Ya, gede kan Damagenya kan Mantep banget lah pokoknya kapal ini guys Oke, coba lagi temen-temen ya Main RF Admiral Kuzetov Ini mainnya mode online lagi Kita OP-OP Menggunakan pesawat tempur Lihat dulu lawannya Ini lawannya cukup GG guys Ada Nimitz Ada Sandung Nimitz sebenarnya bagus ya Tapi masalahnya Dia kalau kita kehabisan Pesawat tempur Pesawat serbu Kita gak bisa ngapa-ngapain Gitu loh Ini kita langsung aja Coba menggunakan pesawat serbu kita guys Kita lock Apa ya dulu ya Kita lock ini deh Nimitz dulu deh Eh Nimitz atau tandung dulu ya Pokoknya kita lock kapal induk dulu guys Sakit banget coba pesawat kita cuy Nice Kill 1 Kill 1 Balik-balik Balik-balik Balik dulu Balik dulu Balik dulu Ini kalau kita gak Control manual Pesawat kita gak mau balik Biasanya guys Gila orang ini Ngerudal dulu Yang penting kita Ngerudal dulu Buat kalian yang pengen pake F2 Silahkan ya Karena F2 ini cukup bagus Biasi Tante aja temen-temen ya Kapal kita gak usah terlalu di Ini Gak terlalu Apa Gak usah terlalu dihiraukan ya Tante aja guys Tapi Kapal kita Diserang juga cuy Kita lock damage nya guys Kita di lock Kita lock balik lah Wih Mantep banget Gigi gak temen-temen Dikit lagi cok Aduh Disampak siapa Nyampak gue lah Aduh Sayang banget Disampak gue Aduh Balik lagi Balik-balik Tinggal berapa kapal lagi ya Dua lagi ya Oke Dua lagi guys Dua lagi Gak apa Menang kok kita Menang kok Balik dulu guys Kita isi Perlengkapan dulu Ini kita cuma bisa Pake Apa ya Ngandalin Pesawat serbu doang Nasib baik kan Kapal kita tuh Ada Rudalnya Jadi kalau mau cut Pesawat tempur kita Eh Pesawat serbu kita Kita bisa Pake rudal kita Di kapal indut Sabar Oh aman ya Pasok kita aman guys Eh kapal kita aman Oh lawannya kayak jeng cuy Baik dulu Wah Ini kayaknya kita di lock nih Tabar-tabar Balik dulu guys Gak bisa Gak bisa Bisa ya Bisa ya Bisa ya Komoda Komoda kau Dikit lagi cuy Nice Skill 2 guys Skill 2 GG gak tuh ya GG gak tuh GG temen-temen Gak bisa ngapa-ngapain ini Dari skinnya ini Balik lagi Balik lagi Isi peluru Ini tinggal kapal induk loh Dua kapal induk Tinggal Apa enggak Merinding Meriang Jadinya RF Di risikinnya Wah Damage kenceng Damagenya Cok Kemang-keman Dikit lagi Cok Dikit lagi Cok Cok Cil 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 Dikit lagi Cok Balik lah Balik lah Dikit lagi loh Sayang banget guys Gue kehabisan rudal sih Nasib baik kita gak di lock dulu temen-temen ya Yah Yah Dikit lagi loh Kill 3 kita aturannya temen-temen Disini Pasti damage kita yang paling tinggi Yah Bener banget ya Damage kita yang paling tinggi disini Ini kapalnya enak banget temen-temen ya Enak banget nih RF Admiral Kuzetov Kita langsung masuk ke lobby aja Oke Langsung aja saya jelasin Kenapa RF Admiral Kuzetov ini tuh Lebih bagus Untuk dibeli Dibandingkan USS Nimitz Nah yang pertama disini RF Admiral Kuzetov ini tuh ada Rudalnya Satu kali Ada peluncu granat Dua kali Dia punya pesawat serbus Sama pesawat tempurnya Dan Ada helikopter Dan pertahanan udaranya Ada 8 Banyak banget ya 8 cuy Dan kekurangan dari RF Admiral Kuzetov ini tuh Dia gak ada meriam otomatis Ya Nah itu aja sih kekurangannya Dan juga Kalau kita bandingkan sama USS Nimitz Ini kan Nimitz kan ada meriam otomatisnya ya Ini kalian bisa lihat Untuk masalah pertahanan udaranya Lebih banyak RF Admiral Kuzetov ya Disini ada 8 Untuk AA nya Sedangkan Nimitz ini tuh AA nya cuman ada Cuman ada 7 Cukup banyak sih ya Sebenernya cukup banyak ini Untuk masalah ketahanan Kalau kalian bisa lihat disini tuh Ketahanannya Beda tipis doang ya Untuk masalah ketahanan RF Admiral Kuzetov Sama Nimitz ini Ketahanannya kalian bisa lihat aja Dan untuk masalah pesawatnya Sama-sama cuy Sama-sama ada Nah kekurangan dari USS Nimitz ini Dia gak ada namanya Peluncur granat Dan juga gak ada Slot rudal Jadi ketika pesawat kalian itu Hancur kalian Gak bisa ngapa-ngapain Kalau kalian menggunakan USS Nimitz ini Kalian cuma bisa Ngandalin Meriam otomatisnya aja nih ya Sedangkan Kalau RF Admiral Kuzetov ini Kalau pesawat kita hancur Kita masih bisa Ngandalin Rudalnya Sama peluncur granatnya Kalian bisa menggunakan Peluncur granat ini Untuk menghancurkan Torpedo-torpedo Atau ada Kapal-kapal yang ngendok Kapal selam Bisa menggunakan Peluncur granat Dan juga rudalnya Ada teman-teman ya Jadi kalian Gak terlalu khawatir banget Kalau pesawat kalian Itu hancur Dan juga Semua kapal itu Punya kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing teman-teman ya Kalian tiga pilih aja nih Mau kapal yang ada Slot rudalnya Sama slot peluncur granatnya Ambil aja RF Admiral Kuzetov Tapi kalau kalian Pengen kapal yang cukup Tebel darahnya Dan juga Ada meriam Otomatisnya Punya AA cukup banyak juga Tapi dia Gak ada slot rudal Dan juga slot Peluncur granat Kalian ambil aja USS Nimitz Itu aja sih Rekomendasi kapal tier 2 Yang paling worth it Teman-teman ya Sebenernya ya RF Admiral Kuzetov Sama Nimitz Nah mungkin itu saja Video kali ini Makasih semuanya Udah mampir Gimana pendapat kalian Apakah kalian Lebih suka RF Admiral Kuzetov Atau USS Nimitz Silahkan tulis aja Di kolom komentar Makasih semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye